Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses sahabat bisnis Semoga anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Sahabat bisnis dimanapun anda berada ketika mempertimbangkan suasana kerja yang ideal pindah ke rumah atau work from home apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah seperti di ruang kantor yang tenang? Dimana kita bisa duduk dan fokus tanpa gangguan? Ataukah lingkuan terbuka dimana kita dapat terhubung dengan rekan kerja sebelum memulai bisnis? Karena faktanya ternyata banyak juga orang yang kaget dan kurang siap untuk beralih ke situasi kerja di tengah-tengah pandemi COVID-19 Kemampuan fleksibilitas perusahaan diuji saat ini Kita harus selalu mampu beradaptasi Kita memang juga perlu mempertimbangkan seperti apa kerja bekerja dari rumah Ada dua hal yang harus perusahaan siapkan untuk karyawannya Yang pertama adalah koordinasi tugas secara terstruktur Ketika perusahaan memberikan kebijakan untuk bekerja dari rumah Proses kerja tetap harus berjalan seperti biasa Dalam kondisi seperti ini Koordinasi tugas harus dilakukan dengan terstruktur Untuk jenis pekerjaan fleksibel Anda dapat memeriksa kinerja karyawan pada hasil atau output yang dihasilkan Anda dapat memberi tugas karyawan menggunakan sebuah aplikasi atau daftar pekerjaan Sehingga ketika karyawan tersebut menyelesaikannya karyawan akan membuat checklist atau mencintang pada aplikasi tersebut dan menyelesaikan pekerjaannya Bekerja dari rumah tentunya akan terasa lebih santai dan dinamis Sehingga akan cenderung sulit untuk memonitor apa yang sedang dilakukan oleh karyawan Memastikan apa yang perlu dikerjakan dan diselesaikan oleh karyawan pada jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan Menjadi salah satu cara untuk mengukur produktivitas karyawan Rasa tidak percaya dan terlalu khawatir akan membuat karyawan yang bekerja di rumah merasa tidak nyaman Misalnya Anda chat ke satu atau dua jam sekali atau ingin tahu apakah karyawan sedang bekerja di depan komputernya Hal seperti ini justru akan membuat karyawan tidak bisa berkonsentrasi Anda cukup fokus pada hasil pekerjaan mereka Apakah sudah sesuai dengan ekspetasi dan evaluasi kerjaan mereka Yang kedua Komunikasi yang teratur Komunikasi dianggap sebagai salah satu elemen paling penting untuk kesuksesan sebuah tim Hal ini sangat menjadi penting ketika bekerja dari jarak jauh Komunikasi merupakan kunci utama dalam melakukan kerja jarak jauh Meskipun karyawan bekerja di rumah Anda tetap perlu memberikan arahan saat mereka bekerja Bagaimana komunikasi antara atasan dan bawahan bisa dilakukan dengan mudah dan jelas Ketika salah satu pihak tidak dapat dijangkau hal ini menjadi tantangan tersendiri Oleh karena itu perusahaan memerlukan suatu media yang jelas untuk menjamin komunikasi antar karyawan tetap dilakukan serata atur Membuat suasana kerja yang nyaman di tengah banyaknya isu negatif mengenai penyebaran virus corona ini juga dapat menjadi tantangan tersendiri Saling berbagi bagaimana kondisi kerja masing-masing bisa membuat karyawan tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya Semua hal yang terjadi pasti ada hikmahnya Saat ini adalah waktu untuk Anda menyusun strategi baru langkah baru dan tujuan baru Tetap optimis Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!